Kata Rasulullah Malaikat ini diperintah oleh Allah untuk mencatat empat hal yang pertama yang pertama ditugaskan untuk mencatat rezeki janin ini ini luar biasa ini luar biasa jadi manusia itu sebelum lahir di muka bumi ini rezekinya sudah ditetapkan tidak akan pernah bertambah karena kecerdasan dan kekuatan kehebatannya dan tidak akan pernah berkurang karena kemalasan atau kebodohannya ini rezeki dan pencatatan ini ini adalah pencatatan kedua dari pencatatan-pencatatan takdir yang nanti kita akan bahas juga insyaallah kita lanjutkan dulu yang pertama bikat dirizki Malaikat ini diperintah oleh Allah untuk mencatat rezeki janin yang masih di dalam rahim ibunya ini kemudian yang kedua kemudian dicatatkan usianya Malaikat tadi diperintah untuk mencatat berapa usia janin ini tidak akan pernah bertambah karena kehatian seseorang di muka bumi ini dan umurnya tidak akan pernah berkurang karena kecerobohan seseorang ketika hidup di muka bumi ini luar biasa kemudian yang ketiga yang ketiga kata Rasulullah wa'amanihi dan Malaikat tadi diperintah oleh Allah untuk mencatatkan amalan yang akan diamalkan janin ini kalau dia nanti lahir tumbuh besar hingga meninggal semua amalan yang dilakukan oleh manusia adalah makhluk ciptaan bagi Allah dan telah Allah tetapkan bagi setiap orang amalannya dan setiap manusia akan diilhamkan untuk melakukan amalan yang telah ditetapkan untuknya ini luar biasa ini namanya takdir yang akan kita bahas lebih detail nanti insya Allah kemudian yang keempat Malaikat ini diperintah oleh Allah untuk mencatatkan bagi janin ini apakah dia syaqiyun atau sa'id apakah dia seorang yang akan menjadi penduduk surga yang berbahagia ataukah penduduk neraka yang binasa dan sengsara wadiya empat hal sebelum kita lahir semuanya telah diketahui oleh Allah telah didahului oleh ilmu Allah ilmu Allah telah mendahului apa yang sudah kita lakukan belum kita lakukan apa yang akan kita lakukan dan kalau kita lakukan seperti apa Allah sudah mengetahuinya Allah mengetahui apa yang ada pada masa depan mereka dan apa yang telah menjadi masa lalu mereka semuanya telah didahului oleh ilmu Allah tidak ada satupun yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi Musa sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam surat Taha semuanya ilmunya ada di sisi Rabku di dalam kitab Rabku sama sekali tidak pernah keliru di dalam mencatatkannya dan tidak pernah melupakan apa yang telah ditetapkannya